hai 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 guys selamat datang di channel ini ayah sebelumnya perkenalkan dulu nama saya saya Rizky Daitowo saya mahasiswa pro di D3 Farmasi Politeknik Harapan bersama kota Tegal di sini saya akan menjelaskan apa itu migraine apakah cuma sekedar sakit kepala biasa dan apakah ada jenis-jenis migraine Oh ya sebelumnya buat teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini jangan lupa like comment subscribe and share ke teman-teman lainnya agar channel ini bermanfaat bagi kalian semua oh ya saya akan menjelaskan apa itu migraine migraine menurut international headdice associate atau biasa dengan apa atau biasa disingat dengan HIS yaitu dari kepala sesisi atau unilateral sifatnya berjenis intensitas nyerinya sedang dineberat diberberat oleh aktivitas disertai dengan mual muntah fotofobia dan monofobia selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi migraine klasifikasi migraine dibagi menjadi tiga yaitu migraine klasik migraine biasa migraine tipe lain migraine klasik terdiri dari migraine dengan aura adanya gangguan pada fungsi sarap diikuti oleh nyeri kepala unit datelar mual dan kadang muntah nyeri kepala biasanya tidak lebih dari enam puluh menit yaitu sekitar lima sampai dua puluh menit migraine biasa migraine tanpa aura nyerinya pada salah satu bagian isi kepala disertai mual fotofobia dan monofobia nyeri kepala berlangsung selama empat sampai tujuh puluh dua jam migraine tipe lain migraine height dan migraine komplikasi epidemiologi presentasi migraine sekitar 20% wanita mengalami migraine dalam kehidupannya puncak migraine terjadi pada saat umur 30-60 tahun migraine menyebabkan pekerjaan sekolah dan aktivitas terhambat pada saat terjadi etiologi migraine dibagi menjadi dua yaitu faktor genetik dan faktor lain faktor genetik meliputi yang pertama familial migraine yang kedua sifat dominan otosomal yang ketiga mutasi kromosom yang keempat perubahan mediasi dari 5HT atau serotonin dan pelepasan rangsangan neurotransmitter yang kedua yaitu faktor lain faktor lain meliputi yang pertama perubahan hormon penurunan estrogen dan progesteron pada menstruasi yang kedua pemicu umum dari makanan vasodilator seperti anggur merah vasokontriksi keju coklat kafein setambahan makanan atau MSG yang ketiga yaitu stress yang keempat rangsangan sensorik bunyi dan bau yang kelima faktor fisik dan yang keenam yaitu alkohol dan merokok patofisiologi migraine dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama penekanan aktivitas sel neuron otak yang menjelar dan meluas yang kedua sistem trigeminovascular yang ketiga inti-inti syaraf di batang otak ketika hiperaktifitas impuls listrik di otak dan menurunnya aliran darah di otak serta pelebaran pembuluh darah di otak dan informasi terjadilah rasa nyeri dan mual sistem trigeminovascular meliputi serat-serat syaraf di otak seperti SP NKA dan CGRP pelebaran pembuluh darah arteri di otak selain itu rangsangan serotonin menyebabkan nyeri dan pelebaran pembuluh darah sesisi inti-inti syaraf di batang otak meningkatkan kadar serotonin ke vasokontriksi ke menurunkan aliran darah kranial kemudian ke iskemia dan aura iskemia akan berkurang dan diikuti periode fasodilatasi cerebral, neurogenic, inflamation, dan nyeri selanjutnya apa sih gejala-gejala migraine? nah sekarang saya akan menjelaskan gejala-gejala migraine gejala-gejala migraine terdiri dari prodrome, aura, sakit kepala, dan post-drome gejala migraine yang pertama yaitu prodrome, suatu rangkaian peringatan sebelum terjadi serangan meliputi perubahan mood, perubahan perasaan atau sensasi bau atau rasa, atau lelah dan ketegangan otot yang kedua yaitu aura, gangguan visual yang mendahului serangan sakit kepala yang ketiga yaitu sakit kepala, umumnya satu sisi, berdenyut-denyut, disertai mual dan muntah sensitif terhadap cahaya dan suara, terjadi antara 4-72 jam yang keempat yaitu post-drome tanda-tanda lain migraine seperti tidak bisa makan, tidak berkonsentrasi, dan kelelahan diagnosis migraine diagnosis migraine dibagi menjadi dua yaitu migraine dengan aura dan migraine tanpa aura migraine tanpa aura meliputi sedikitnya lima serangan dengan karakteristik tertentu terjadi antara 4-72 jam karakteristik unilateral, berdenyut-denyut, intensitas sedang sampai berat bisa bertambah dengan aktivitas fisik pasien mengalami mual dan muntah atau potophobia dan ponophobia migraine dengan aura meliputi pasien mengalami migraine dengan sedikitnya 3 dari 4 karakteristik yang pertama, pasien mengalami gejala aura yang reversible meliputi gangguan visual, sensasi abnormal pada kulit, sulit bicara, dan kelemahan otot yang kedua, pasien mengalami aura yang berkembang secara bertahap lebih dari 4 menit atau 2 gejala aura berturut-turut yang ketiga, gejala aura berakhir tidak lebih dari 60 menit yang keempat, aura tidak terjadi lebih dari 60 menit sebelum terjadi sakit kepala selain itu, perlu ada pemeriksaan terhadap riwayat pengobatan, kondisi fisik, dan uji neurologis atau CT scan nah selanjutnya yaitu, terapi migraine terapi migraine dibagi menjadi 2 yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi terapi farmakologi dibagi lagi menjadi 2 yaitu abortif dan profilaksis terapi non-farmakologi dengan cara edukasi ke pasien yaitu mengubah pola hidup tidur yang teratur, makan yang teratur, olahraga, dan mencegah terapi farmakologi yang pertama golongan obat terapi abortif meliputi kriptan, egotamin, analgesik, dan NSID farmakologi yang kedua yaitu golongan obat profilaksis terdiri dari obat kardifaskular, beta blocker, dan kalsium channel broker anti-epilapsi seperti asam enafalproat dan topiramat kemudian NSID dan anti-dep oke buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya agar channel ini bermanfaat bagi kalian semua oke sekian dari saya terima kasih see you next time